. Faksi perlawanan Palestina merilis rekaman menyerang iring-iringan kendaraan militer Israel di Kamjenin, tanggal 6 Desember. Akibat serangan, asap tebal di salah satu kendaraan militer di barisan depan. Namun tak dirinci jumlah personel yang tewas atau terluka akibat serangan di malam hari ini. Perkembangan lain kontak senjata intens terjadi di Gaza Selatan. Penembakan artileri angkatan bersenjata IDF Israel menargetkan Huzaa, Absan, dan Al-Fahari di timur Hanyounis, Gaza Selatan. Serangan darat Israel dibantu pesawat tempur. Serangan dilaporkan menyebabkan sejumlah korban jiwa. Tiga orang meninggal dan sepuluh orang luka-luka akibat pemboman IDF di rumah keluarga Dawoud di Hanyounis. Enam meninggal saat IDF menghancurkan rumah Abu Saif dan Younis di Kamnuseirat, Gaza Tengah. Penembakan artileri Israel terus-menerus menargetkan beberapa lingkungan di kota Gaza, Gaza Utara. Militer Israel menggunakan bom fosfor di Jabalia. Bentrokan bersenjata intens yang terjadi saat ini antara pejuang perlawanan dan pasukan Zionis di Kam al-Fahari, Tugas. Sementara itu, perlawanan Palestina menghadapi serangan IDF di Gaza Selatan dan berhasil memperlambat gerakan tersebut. Bentrokan seni terus terjadi saat ini di jalur selatan. Terima kasih telah menonton! Pasukan pertahanan Israel mengklaim telah menewaskan komandan Hamas dalam operasi daratnya. Komandan Hamas tersebut dilenyapkan ketika bersembunyi di terowongan bawah tanah rumah warga sipil di dekat rumah sakit Indonesia di Jelur, Gaza. Dikutip dari I-24 News, pada Rabu 6 Desember 2023, keberhasilan operasi IDF di bawah arahan Shinbed dan Intelijen Militer. Mereka telah mengungkap dokumentasi eksklusif Jabal Senior Hamas yang bersembunyi di jaringan rahasianya. Operasi ini berhasil menyingkirkan tokoh-tokoh penting di Hamas, termasuk Komandan Brigade Ahmed Jandor, Wakil Komandan Al-Rajab, dan pejabal senior lainnya yang bertanggung jawab atas formasi dan observasi militer di bagian utara jalur Gaza. Ahmed Jandor, seorang anggota Dewan terbatas cabang militer menjadi target terpenting. Ia bertanggung jawab mengarahkan dan mengelola semua kegiatan Hamas di wilayah utara jalur Gaza. Laporan tersebut mengatakan Brigade Kota Gaza terbesar di Hamas menghadapi pukulan telak selama operasi IDF. Empat komandan dari Batalion Zabra, Shati, Darjtapah, dan Sejaya termasuk di antara mereka yang menjadi target. Dalam operasi tersebut, IDF juga menemukan infrastruktur bawah tanah di bawah rumah sakit Shifa. Tentara merilis foto-foto yang belum pernah dilihat sebelumnya yang mengungkapkan luasnya terowongan Hamas. Pasukan Pertahanan Israel dilaporkan menewaskan seorang tentara Lebanon dalam serangannya pada selasa 5 Desember 2023. Namun, IDF mengungkapkan rasa penyesalannya karena membunuh tentara Lebanon. Sikap tidak biasa, IDF yang meminta maaf atas serangannya ini merupakan pertama kalinya sejak operasi daratnya di Gaza yang menewaskan lebih dari 15.000 warga. The Time of Israel melaporkan serangan IDF terhadap tentara Lebanon terjadi saat berupaya menargetkan pos peluncuran dan pengamatan Hezbollah Lebanon di sepanjang perbatasan. Namun, IDF ternyata salah mengidentifikasi target. IDF salah sasaran sehingga menewaskan seorang tentara Lebanon dan sejumlah prajurit terluka dalam serangan tersebut. Atas kesalahan itu, IDF menyesal dan meminta maaf kepada Angkatan Bersenjata Lebanon. Ia mengatakan pasukan militer Lebanon bukanlah sasaran dari serangannya di perbatasan. Atas insiden ini, IDF akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Al-Mayaden melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel menderita kerugian di front utara Lebanon. Namun, Israel tidak mengungkapkannya dan memilih menutupi kerugian tersebut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak hanya menghadapi pasukan pembela Palestina dalam perang di Gaza. Namun, IDF juga diserang wabah penyakit berbahaya hingga membuat 18 tentara harus dievakuasi dari medan perang. Dilansir dari Roya News, hal itu dilaporkan oleh surat kabar Ibrani di Diod Ahronat pada Senin 4 Desember. Dalam laporan itu menyebutkan para tentara terjangkit wabah disantri atau bakteri sigela. Para tentara Israel juga mengalami gejala diare dan muntah. Menurut Direktur Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Umum Asutadi Asdot, wabah tersebut merupakan penyakit yang sangat serius. Infeksi bakteri sigela sendiri terjadi melalui kontak langsung antara individu atau melalui makanan. Selain itu, kasus penyakit husus dan keracunan makanan juga meningkat drastis selama beberapa minggu di kalangan tentara Israel. Akibat serangan penyakit tersebut, setidaknya 18 tentara pendudukan ditarik mundur dari medan perang. Para tentara tersebut dibawa ke pangkalan pelatihan brigade untuk menerima perawatan medis. Pangkalan militer Israel yang diduga digunakan untuk menampung rudal berkemabuhan nuklir menjadi sasaran rudal Hamas. Serangan itu pun diklaim mengakibatkan ledakan dan kebakaran hebat di area kudang tersebut. Dilansir dari I-24 News, serangan itu terjadi pada 7 Oktober 2023 silam. Namun serangan tersebut tidak mengenai kudang senjata nuklir itu secara langsung. Meski demikian, serangan tersebut menghantam 300 meter dari sasaran. Akibat serangan tersebut, pangkalan sudut Mika di Israel tengah yang berada di area sekitar kudang dilaporkan meledak hebat. Terlihat dari citra satelit, kebakaran besar juga terjadi karena dipicu oleh tumbuh-tumbuhan kering. Diketahui sebelumnya, Israel tidak pernah secara resmi mengakui keberadaan persenjataan nuklir di lokasi tersebut. Namun sejumlah sumber Israel menegaskan bahwa negara tersebut setidaknya memiliki sejumlah kecil senjata nuklir. Seorang tentara soal Inggris pinjam binidam tewas mengenaskan di jalur Gaza. Ia terbunuh setelah dua hari masuk ke medan perang membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF untuk perang dengan Hamas. Terkait kematian pria perusia 19 tahun tersebut, keluarganya pun memberikan kesaksian mengejutkan. Dilansir dari Sky News, nidam tewas saat perang dengan Hamas di jalur Gaza pada minggu 3 Desember. Adiknya Orly Ferris mengatakan, nidam baru masuk ke Gaza pada hari Jumat dan langsung meninggal pada hari Minggu. Namun ia mengaku bahwa pihak keluarga tidak mengetahui rinci pasti mengenai apa yang dilakukan nidam di Gaza. Terlebih dua minggu sebelum tewas, nidam baru merayakan ulang tahunnya. Pasalnya, nidam juga baru menyelesaikan masa magangnya dan tengah melakukan pelatihan profesional. Di ketahui, nidam terbunuh bersama dua rekannya saat perang lawan Hamas pada hari Minggu. Nidam sendiri memiliki keluarga negaraan ganda. Ia kemudian pindah ke Israel bersama keluarganya 10 tahun yang lalu. Pria yang berasal dari Zikron Yaakov itu bertempur dengan Batalion 601 Krops Teknik Tempur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.